Intro Kenapa bisa yakin dengan Syed Muhammad Qasim gitu? Saya itu belajar tentang ilmu akhir zaman itu sering mendengar dari Ustadz dan juga baca-baca bukunya udah lama sekali sebetulnya. Hampir kira-kira 20 tahunan yang lalu gitu ya belajarnya cukup serius tentang syirik juga sampai dulu suka turun-turunin tuh semua yang namanya boneka-boneka gitu kan ya foto-foto gitu. Jadi sudah mengikuti lah ketika kemudian suatu hari pula adik saya cerita bahwa saya mau pergi kita mau pergi bareng saya jemput dia. Di sini perempuan ya dokter gitu. Saya lihat dia, saya lihat gini, itu baju hitam gak ganti-ganti terus tas-tas pakai ibaratnya tas kain gitu. Tas ke pasar dibawa-bawa gak punya baju lagi apa gak punya tas? Saya tahu dia punya tas banyak. Dia ketawa-ketawa. Nah di perjalanan dia bilang gini, aku sekarang gak mikirin lagi di dunia kenapa? Saya bilang, iya nih dapat dengar kajian tentang seseorang dari Pakistan. Dia itu sudah bermimpi, mendapatkan mimpi bertemu dengan Allah 500 kali, bertemu dengan Rasulullah 300 kali. Udah segitu aja. Saya cuma, oh iya gitu. Nah pulang dari perjalanan menuju ke rumah masing-masing, saya tanya lagi, eh tadi itu benar mimpi ketemu sama Allah, sama Rasulullah. Rasulullah salam gitu. Iya gitu. Kirim linknya ya gitu. Udah. Dikirimlah linknya, saya dengar, saya cari, sampai ketemu sosok beliau. Lalu saya lihat, saya lihat, saya dengar, saya baca, saya dengar dengan baik-baik. Entah kenapa itu semua informasi itu kayak yang masuk gitu ke dalam. Dan saya juga gak mengerti kenapa semua informasi itu bagi saya informasi yang bulat dan utuh. Jadi saya menerimanya, tanpa pernah berpikir ini bohong apa enggak. Biasanya, kalau saya nonton Youtube, nih misalnya ada kisah apa, judulnya apa, saya lihat, hah ini bohong, ini hoax saya matikan. Nanti ada lagi, atau kita baca di babe juga kan gitu, kita tahu. Insya Allah saya tahu ini bohongan. Tapi kali itu, saya juga gak mengerti, saya terimanya utuh. Dan saya yakin dan percaya, setelah itu saya mulai ada rasa cemas gitu, cemas dan panik. Saya mesti gimana ya, ini tidak mesti gimana ya. Dan saya mencari, mencari, mencari linknya lagi, mencari informasinya lagi, sampai akhirnya ketemu dengan Gaza itu. Jadi saya gak mengerti, saya cuma taunya, dapat info, saya baca, saya dengar, dan saya percaya. Selesai. Itu sih Kang Faris, saya juga mau bertanya, ada nih ke Ustadz barangkali ya, mau tanya ini apa nih, apa jangan-jangan apakah saya hanya sedemikian terpengaruhnya sebelumnya tentang ini. Tapi kenapa bulat, saya juga gak tahu. Tiba-tiba waktu itu saya pernah ikut sama Kang Biki bertemu dengan Ustadz gitu ya, kemudian bersilaturahmi dan beliau juga mengutip beberapa hadis gitu. Saya juga menerima itu, tapi pulang dari situ, keyakinan saya tetap gak berkurang terhadap Sayyid Muhammad Rasim bahwa beliau adalah orang yang kalbunya sedemikian bening, sehingga mampu bertemu Allah dan Rasulullah SAW berkali-kali. Gitu, gitu sih. Iya, mungkin. Yang kurang aja kepadahal sebuah nawasalam, semoga kita ditunjukkan jalan-jalan terus. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin.